Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget, kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang, nanti kalau kita sudah berkuasa kita ganti dengan kilasa, enak aja siapa Subscribe, like, beri komen dan juga bagikan kepada semua grup-grup di whatsapp, di instagram, di epi dan sebagainya supaya anda memberkati banyak orang Dan jangan lupa tombol lonceng Si Somad ini, sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan Begitu ditangkap, cinta Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sohik, betul, bukan hoax Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa bapak teroris Maka tadi, sama ada baru informasi pak Informasi apa? Bapak teroris Kenapa kalian kasih tau sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu Saya dimasuk banyak ke dalam satu ruangan Lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter Pas macam liang lahat Negaranya ini kan kecil Tekencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya pendalam deh Kok sombong kali dia gitu Padahal dulu diserang sama demak Coba aja bagaimana temasi itu diserang sama demak Sunggang langgang Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan kilasa Enak aja, siapa sih somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan Begitu ditangkap, cihut Halal haram demokrasi Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini Orang bilang kafir mana bisa Sementara, kalau semuanya sudah baik Kita pakai sistem Islam Naik khalifah Mencuri listrik Ini dalil yang mengatakan boleh Ingat baik-baik Kalau mau mencuri, pegang dalil Negara yang tidak adil Kalau begitu boleh mencuri Karena listrik ini diambil dari alam Maka itu milik Allah SWT Punya Allah Berarti milik bersama Kita curi aja Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram Karena itu termasuk Persetujuan kepada peribadahan mereka Kita gak boleh datang ke situ Kecuali untuk satu tujuan Mau membubarkan orang yang lagi Beribadah kepada selain Allah Haram hukumnya Masuk ke rumah ibadah orang lain Haram TV itu Dikatakan para ulama haram Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV Buang tuh TV Bahaya Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram Surat 25, Asiket 31 ayat Ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja Musik bagian ibadah Kristus Makanya sekarang mereka nyanyi pak Walelulia Puji Tuhan Surga Dapat musik masuk Islam Penang gak musik walem Itu permainan syaitan Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan Kalau masjid kita punya ambulan Balik dari sini Ambil pilok Pilok itu Lambang yang ada di ambulan Ganti dengan bulan sabir Ganti dengan bulan sabir Orang kapir Itu di neraka Yang dimaksudkan Batum 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 Yesus Kristus Batum Ramah Binti Siwa Batum 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 Jangan katakan Bom Bunuh Diri Banyak wartawan Wartawan Yang tidak islami Memakai istilah-istilah Kapir Tanpa Gerakan Bunuh Diri Padahal gerakan Mati syahid Zaman sahabat Nabi pakai penang Zaman sekarang Tak pakai penang Letupkan Letakkan Mati syahid Ada penorang Yang mengejek Ini mati Konyol Orang mati Syahid Dia katakan Mati Konyol Namanya Ustaz Abdus Somad Ya Ceramah yang Membenarkan Bom Bunuh Diri Eh Bom Bunuh Diri Itu memang Benar dalam Islam Dan ini Mengamalkan Surat Al-Anfal Ayat Yang ke-60 Orang Islam Yang baik itu Yang menjadi teroris Buka Al-Anfal Ayat 60 Hanya saudara kita Ini yang bisa matikannya Saya tidak bisa Di penginjil juga Ini ya Kakinya sudah Lihatlah Sampai begitu Penginjilnya Puji Tuhan Saudara Selamat Haleluya Saya saja Kalau melihat ini Saudara Waktu kepater Tadi dik-dikan juga Seolah-olah Ini seperti Baru gitu Bisa gak Bisa gak Gitu ya Padahal Kita sudah Ngalaminya Gitu Ya Nanti lain waktu Kita tampilkan lagi Yang seru Dimana Mobil kita Sempat lolos Karena Diangkat oleh Apa itu ya Traktor ya Alat berat Tapi ada mobil Tim yang dari Kalimantan Gak bisa Gak bisa lolos Sampai pagi Di video yang lain Ada itu Apa namanya Ekskalator Eskalator Eskalator Kita mau masuk Ke area-area ini Tapi Kita lihat tempatnya Aja begini Saudara Tapi kalau disini Gak ada Mobilnya Di sebelah sana Ibadahnya itu Di rumah Ya Jadi di Sebelah kiri Rumah ini Ada Orang Pesta Apa-apa ya Nyanyi-nyanyi Kayak gitu ya Udah Kena itunya Entah Ini Begitu Sulit Ini padahal Sudah disini Rumahnya Ini Sulitnya Bergumur setelah Sikat gigi Buat mulut Jauh lebih sehat Dan harimu Lebih menyenangkan Gumpur listrik Presidur Dengan sensasi Selamat menyenangkan itu ada batu besar saudara itu sebenarnya yang itu agak keras cuma ada batu besar karena gitu kita nggak mungkin bisa lewati ya pasti banyak orang itu bisa hancur bukan ini kalau masuk dari sini ya Pak kok keras Pak coba lihat agar digas cuman ada batu ini ya kita saudara tampilkan ini supaya rekan-rekan kita yang penginjilan jangan hanya di kota-kota tapi kita harus sampai ke pelosok-losok ya Sabang Maroke Miangas Rote sudah sejalan ya dulu kita sebelum punya YouTube semua daerah-daerah Dirian Jaya JNTT saya sudah jalani jadi nggak ada dokumentasinya paling foto-foto doang nah saudara puji Tuhan kita bisa sampai di sini lihat nanti pelayanannya ya di tenda ya nah beginilah ya saudara nah saya percepat ya pokok bahasa ya biar ada dengar ya ya hari-hari minggu saya percepat ya saya biar kita dengar obatnya sebentar ya zaman rotitorial yang menghalangi menghambat orang-orang di sekitar tempat ini percaya Yesus yang menghalangi menghambat orang-orang di sekitar ini mau datang ke tempat ini untuk menyembah memuji Yesus kami satukan hati impan kami kami usir kami tolak matakan kuasanya dalam nama Yesus kami percaya tidak lanjutkan ya sehot Bapak di sini ya Hai Tuhan mendengarkan orang bicara itu hanya 30 menit lewat dari situ nanti tiba-tiba saudara melihat saya menjadi dua tiba-tiba menjadi tiga kadang hilang kadang nomol lagi ya karena anda sudah ada di alam roh yang lain ya jadi saya tidak mau setelah saya pulang dari tempat ini ada cerita-cerita bahwa ada pendeta lubis datang uh ajaib sekali waktu horba hilang-hilang saya nggak mau begitu Iya nanti kapolres ini masuk landak atau masuk mana masih masuk landak ya Oh ya nanti saudara kalau mau dengar rotba lanjutnya ya lucu ini luar biasa di sini itu pelayanan desi lubis Kabupaten landak anjungan dusun Bobor Pontianak Kalimantan Barat ya mobil mogok di hutan itu judulnya ya kalau anda mau cari ya ya kita doa ya Nah haleluya hadirat urapan dan kuasamu Tuhan Yesus bekerja biarlah kami mengasih jiwa-jiwa tanpa kami menista biarlah Indonesia bersatu rakyatnya bersatu kami saling membicarakan apa yang kami yakini dan membiarkan orang untuk memilih apa yang dia yakini terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami beruang ucap syukur haleluya amin